Oke, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak sekalian Kita akan membahas penghujung pub dari Pembelajaran Biologi di kelas 12 yaitu tentang Bioteknologi Tepatnya di pub 10 Dari namanya saja sudah kelihatan Bio, artinya makhluk hidup, tekno atau teknis, cara Bioteknologi Jadi salah satu Bioteknologi adalah salah satu capang dari ilmu Bioteknologi Yang mempelajari tentang cara memanfaatkan makhluk hidup Untuk memenuhi kebutuhan manusia Oke, harapnya kita bahas di pembahasan tentang Bioteknologi Ini adalah dua bagian Bagian yang pertama yaitu bagian A Kita akan membahas tentang pengertiannya Prinsip dasar bioteknologi Serta jenis-jenis bioteknologi yang sudah berkembang saat ini Kemudian yang bagian B Kita akan belajar tentang produk bioteknologi dan dampaknya bagi kehidupan manusia Oke, baik kita ambil dari yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan prinsip dasar bioteknologi Serta jenis-jenis bioteknologi Nah ini bagian A ya Ada pengertian dan prinsip dasar jenis dan teknik yang digunakan Apa saja ya Oke kita lihat yang berikutnya Pengertian dan prinsip dasar dari bioteknologi yang pertama yaitu bioteknologi Didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya Untuk mendapatkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia Namun dalam perkembangannya Bioteknologi didiminisikan sebagai pemanfaatan Pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme Sistem atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme Maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kebutuhan manusia Jadi seolah-olah definisi yang pertama itu Nah itu ada bioteknologi secara konvensional Yaitu memanfaatkan makhluk hidupnya secara langsung Sementara yang bioteknologi modern Itu tidak harus menggunakan makhluknya langsung Tapi bisa menggunakan prinsip-prinsip kerjanya Itu bagian-bagian tubuh tertentu saja Yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa Nah ini pengertian dan prinsip dasar bioteknologi Yang berikutnya jenisnya Ini tadi Menuju ke Mirip-mirip dengan ini tadi definisinya Mengikuti perkembangan zaman Jadi bioteknologi dibedakan menjadi dua Ada konvensional atau tradisional Kemudian yang berikutnya modern Jadi definisinya juga mengikuti tekniknya atau caranya Yang pertama yaitu tentang kelebihan bioteknologi konvensional Biaya produksinya murah Teknologi menggunakan peralatan sederhana Dan pengaruh jangka panjang sudah diketahui Kelebihannya itu ya murah Misalnya kita menggunakan kerbau untuk menarik bajak Ya langsung juga sih Udah menarik pedati Namun kelemahannya perbaikan genetik tidak terarah Itu tidak mengarah ke perbaikan genetik Membutuhkan waktu yang relatif lama Belum mengadapkan CMP Sudah sejumlah ilmiah Hasil tidak dapat diperkirakan Sebelumnya tidak dapat mengatasi ketidaksesuan genetik Hanya diberusi dalam skala kecil Dan prosesnya relatif Belum steril Yang diwakil adalah mungkin permantasi Permantasi misalnya Membuatan tape Membuatan tempe Ini secara konvensional Jadi biasanya yang konvensional itu Menggunakan makhluk hidungnya secara langsung Berikutnya bioteknologi modern Ini kebalikannya Nanti kelebihannya itu ya Ini kebalikannya Hasilnya dapat diperhitungkan Jadi sudah mengatakan Perhitungan-perhitungan yang debil Dapat mengatasi kendala ketidaksesuan genetik Ini mengarah ke rekayasa genetika Ya Dapat dilakukan secara terarah Dan dapat menghasilkan organisme yang sifat barunya Tidak ada pada sifat alaminya Dengan menyusipkan genetik tertentu Bahaya tadi kak ya kira-kira ya Ada pun kelemahannya Banyak biaya berwakil tapi lebih mahal Kalau menggunakan teknologi-teknologi yang rumit Mungkin mengarah ke biomelepuler Kemana DNA-DNA itu di otak-atak gitu ya Tidak mahal Memerlukan teknologi canggih Berwakil oksid-reaksi Wah susah mikirnya saya juga ya Memangnya canggih lah gitu Kemudian Pengaruh jangka panjangnya belum diketahun Nah dia Merubah Sifat-sifat genetik dari suatu makhluk hidup Bagaimana nanti yang kedepannya Susah diprediksi Katanya menurut ahli semakin betul ya Oke berikutnya kita akan bahas tentang teknik-teknik yang digunakan Dalam bioteknologi modern Kalau yang sederhana insyaallah Pada tau ya Oke nanti kalau tetap aja gak tau ya Kita diskusikan secara langsung ya Menggunakan Google Meet atau Zoom ya Oke ada pun teknik-teknik yang digunakan Dalam bioteknologi modern yang Sudah kita dengar atau sudah kita ketahui Diantara yang namanya DNR kombinan Yang kedua adalah fusi protoplasma Kemudian yang ketiga adalah kultur jaringan Yang keempat adalah plonin Nomor lima adalah teknik bayi tabu Apa itu ya Oke diantara karena sudah ada yang pernah tau Tetapi Boleh jadi ada yang belum tau ya Oke mari kita bahas satu persatu dari Lima Nih hanya lima saja betulnya Lima saja dari teknologi yang digunakan dalam bioteknologi modern Oke yang pertama yaitu namanya DNA rekombinan Yang melibuti isolasi DNA Jadi DNA dari makhluk tertentu Yang mau kita Reaksikan Mau kita rekayasa ini Di isolasi Disendirikan Dipisahkan Kemudian ada transplantasi gen atau DNA Ditransplantasikan atau dimasukkan ke organisme lain Nah ini memasukkan DNA Rekombinan ke dalam sel hidup Seperti apa ya Kita ikuti penjelasan berikut ini Halo guys Kembali lagi di Babisik channel Belajar biologi Semangin asik Bersama Kak Edi Oke Kali ini Kita akan Ngebahas tentang Rekengasa Gini Tika Banyak yang Takut banget ya Ketika denger kata-kata Rekengasa Gini Tika Rekengasa Gini Tika Aduh itu apa kak Kok namanya Soames gitu ya Begitu agak-agak Luar biasa gitu Sebenernya sih biasa aja Coba kamu Amati bahasa Indonesianya Rekengasa Genetika Berarti Gen Gen Gennya itu Di otak atik Di reka Yasa Di otak atik Atau di Kombinasi ulang Kayak gitu ya Nah gitu Kok bisa di otak atik Berarti bikin-dikanti Doang Iya memang Nanti kalau Ngomongin reka Genetika Selalu diingat Rupa kuncinya adalah Sisi Sisi Ya Sisi Gen Lagi kata kuncinya Recombinam Apalagi kata kuncinya Enzim Ada enzim nanti ya Kita bahas nanti ya Oke Langsung saja Nah Rekengasa Genetika ini Biasanya menggunakan Sel bakteri Kenapa sel bakteri Karena dia Bakteri Kakak bacain disini aja ya Kakak Apa namanya Kakak jelasin Sel bakteri itu Dia jenis Kingdom Monera Kingdom Monera itu Sudah Masih Unicellular Dan selnya masih Prokaryotik Kalau selnya masih Prokaryotik Berarti dia Masih sederhana Karena Sangking sederhananya Sehingga dia Struktur DNA nya Masih berupa Sederhana Dan masih bisa Di otak hati Kayak gitu Filosofinya Kayak gini Filosofinya Kamu tuh punya temen Satunya itu culun Satunya itu gaul banget Kamu lebih gampang Nipu Mana Nipu temen kamu Yang mana Nipu yang gaul Atau yang nipu Yang culun Yang culun kan Aliasnya sederhana Sama kayak ini Halnya ya Tapi jangan menipu ya Cuma tadi contoh doang Ibaratnya gini Kalau kamu ingin Otak hati Maka lebih enak Otak hati Yang sederhana Ialah dibanding Yang kompleks Mengotak hati Sel eukaryotik Lebih susah dibandingkan Mengotak hati Sel prokaryotik Berarti ini kita menggunakan Jenis sel prokaryotik Sel prokaryotik Atau yang sederhana Kenapa Harus prokaryotik Kak Iya Karena prokaryotik Punya ini nih Yang bulat-bulat Namanya adalah Plasmid Kak apa sih Kak Plasmid Plasmid itu Namanya Banyak Ada yang nomboknya DNA Extra Chromosom Sehingga Artinya dia Kayak di luar Di luar Kemudian Atau nama lainnya Diseguh juga Dengan namanya DNA sirkuler Sirkuler ini Bahas Indonesia guys Artinya Berbentuk lingkaran DNA berbentuk lingkaran Yang otaknya di luar Makanya kayak lingkaran Kan dia kan Nah gitu Nah nanti Plasmid ini Digunakan sebagai Faktor Jadi plasmid ini Digunakan sebagai Faktor Atau pembawa Ibaratnya Kamu ingin ke kota Gak punya motor Gak punya Apa Mobil Maka kamu Nain angkot Jadi kamu Diatirin sama angkot Sama kayak gini Ini kan kita Mau otak Nantikin Gennya mau kita sisipkan Berarti sisipkannya ke siapa Siapa yang ngebawa Yang ngebawa itu plasmid Plasmidnya siapa Plasmidnya bakteri Bakteri itu apa Bakteri itu merupakan Organisme jenis prokaryotik Dimana selnya masih sederhana Sehingga gampang di otak atik Oke Paham Sampai sini Paham dong ya Nah lanjut Di plasmid ini Nanti ada bagian situs Namanya situs ECO-R1 Agak gede dikit ya Sampai sini ECO-R1 Ya bukan ECO-RI Di bacanya Tapi ECO-R1 1 Nah pada bagian situs Inilah Nanti yang namanya Apa Yang namanya gen tadi Akan disisipkan Misalnya Ini adalah Gen insulin Gen insulinnya Merupakan Diambil Ada namanya isolasi Ya Apa Isolasi Isolasi gen insulin Dari sel Betal Pankreas Ini ada ya Ada pelajarannya Di kelas 11 Beta Sel beta Menghasilkan insulin Maka pankreas Bagian sel betanya Di pulau Langerhans Lebih tepatnya gitu Nah nanti Gennya ini akan Masuk Ini akan masuk Ini disini Tapi sebelum dimasukin Ini kan ada Plasmid kan Plasmidnya dipotong Dulu kan Ada bagian Plasmid Yang dipotong Bagian plasmidnya Dan dipotong Dipotong Dengan menggunakan Enzim restriksi Lebih tepatnya Restriksi endonukleasa Dipotong Baru bisa dimasukin Gennya Gennya masuk Ya kan Kan udah dipotong Dibuang bagian yang kepenting Atau di Biar bisa masuk gennya Dimasukin Kan ini belum nempel kan Baru nempel Baru masuk Belum terikat kuat Nah biar terikat kuat Maka akan Di Dilem Kalau kakak bilangnya Dilem Atau disambungkan Siapa yang Suka menyambung Menyambungkan Nama Gennya Ligase LL Ligase Jadi gini Diubungkan Oke ya Jadi Seperti itu Jadi ada gen Di isolasi itu Dizendirikan Dipisahkan Disesepkan Nah ini adalah DNA kombinan Nah setelah DNA kombinan ini Kemudian dimasukkan Kembali ke dalam Sal bakteri Maka bakteri ini Punya kemampuan Menyusun apa Atau membentuk apa Membentuk insulin Jadi Insulin yang mungkin Bahas dari manusia Atau dari sapi Atau dari hewan Yang Menghasilkan insulin Nah Sehingga bakteri Yang tadi ini Tidak bisa Menghasilkan insulin Bisa Menghasilkan insulin Kayaknya asik ya Oke Itu yang pertama DNA kombinan Yang berikutnya Itu namanya Fusi protoplasma Fusi protoplasma Disebut juga Dengan teknologi Hybridoma Adalah teknik Penggabungan Dua sel yang berhasil Dari jaringan Berbeda Sehingga menghasilkan Sel hybrid Yang memiliki Sifat kedua Sel tersebut Jadi Apa namanya Dua sel yang berbeda Didekatkan Seperti ini Tahapnya yang pertama Nah ini Formasi dari Protoplasma Jadi ada Dua sel Masing-masing Sel kan ada Isinya Nah ini protoplasma Adalah Semua cairan yang ada Dalam Sel ini Yang kedua Difusikan Atau disatukan Dua protoplasma Terbentuklah Namanya Recombination Ini ya Kemudian berikutnya Regenerasi Pada saat setelah itu Sel ini Bergenerasi Atau Berreproduksi Maka akan diperoleh Satu sel baru Yang memiliki Sifat campuran Dari Kedua sel ini Budang sel Masing-masing Itu kita akan Membahas tentang Kultur jaringan Kultur jaringan Merupakan teknik Perbanyakan Tanaman Secara bergetatif Buatan Yang didasarkan Pada sifat Totipotensi Apa itu Sifat Totipotensi Sifat Totipotensi Adalah suatu Sifat yang dimiliki Oleh tanaman Atau Sel-sel tertentu Terutama Sel-sel yang masih muda Untuk membentuk Tanaman kembali Atau makhluk itu Kembali Sel-sel utuh Jadi ada satu sel Tapi jika ditetakkan Dalam media yang cocok Sel ini Sudah akan tumbuh Menjadi Bagian yang lengkap Kembali Jadi ada Akar, batang, daun Bunga, buah, biji Lengkap kembali Ini sebetulnya Sifat Totipotensi Ini bisa digunakan Untuk Perbanyak Tanaman Dengan Waktu yang singkat Dan jumlah yang Sangat besar Dan Tidak ada Variasi Jadikan bahwa Udah punya sifat yang bagus Misalnya ini ada Tanaman sebagai Sumber Eksplan Tanaman diambil Bagian tubuhnya Misalnya diambil Di daunnya Atau di Pucoknya Disitu banyak Sel meristem Kemudian pucoknya Ini di eksplan Di tanaman Pada media Makanya media Disini adalah Campur berbagai Zet kimia Di antaranya Mengandung banyak Hormon yang ada Dalamnya Nah pada saat Ini diletakkan Di media Yang cocok Yang biasa Ada media tertentu Ada yang Cukup mahal Biasanya Atau ada yang Buat tanaman Nah ini Kemudian akan Tumbuh kalus Ini tumbuh kalus Semacam Apa ya Anak-anak Jadi Selepasnya Kemudian membelah Membelah Kalus ini Kemudian Membentuk Seperti tanaman Kecil Sesuai dengan Plantet Kemudian nanti Dipisahkan Dan ditanam Secara normal Kembali Menjadi tanaman Nah ini Dengan Kultur jaringan Yaitu Mengembang Biakan Dengan Menggunakan bagian Tanaman tertentu Yang bukan Biji ya Selama ini kan Bukum mahal Yang menggunakan Biji ya Ini gak pakai Biji Menggunakan bagian Tanaman yang Aktif membelah Biasanya Di pocok akar Atau di pocok batang Digunakan Untuk menghasilkan Individu yang Secara Genetis Identik Dengan Indoknya Nah ini yang Sudah Sempat dulu Di pemberitaan Yaitu namanya Kamping yang Diberi nama Dolly Ini ya Ini ada sel telur Tetapi sel telur ini Intinya Dibuang Atau diambil Intinya kan Sel telur kan Satu N Atau disebut dengan Haploid Nah Intinya Kemudian yang Haploid itu Duga tinggal Dengan inti dari Kamping lain Ini inti sel donor Dimasukkan Pada sel telur Jadi intinya ini Inti 2N Awalnya telur yang Satu N ini Dibuang Dikasih inti yang Sudah Deployed Kemudian sel telur ini Sel telur Dengan inti Sel donor Sehingga sel telur ini Mengandung Yang seolah-olah Seperti Jadi zigot Seolah-olah Jadi seolah-olah Dengan Dengan diberikannya Sel inti donor ini Seolah-olah Sudah zigot Kemudian dia Kemudian Membelah Membelah Kemudian dimasukkan Kedalam Rahim Jadi rahim Kambing betina Jadi sampai hari ini Belum ada rahim Buatan ya Jadi dimasukkan lagi Ini Padahal yang rahim Ini Tustumbu Normal Sebagaimana dia Mengandung Seperti biasanya Kemudian diperoleh Dewa Anak-an Kemudian dewasa Ini sebetulnya Cloning Jadi Misalnya tetep inti Jadi Sel telurnya tetap menggunakan Sel telurnya domba Tetapi intinya Dari domba yang lain Dari domba yang lain Kabarnya kalau saya baca itu Diambilkan Dari Kelenjar mamai Dari Kelenjar mamai Dari binatang Eh sorry Di binatang yang sama Ini ya Nah ini dimasukkan Intinya Jadi Kayak nyewa Nyewa telurnya saja Telur Intinya aslinya dibuang Dimasuki dengan inti yang baru Nah Kemudian dia akan menjadi Ya Tapi kabarnya ini juga Tidak bertahan lama Kak Hidupnya gak sampai Tapi gak tau ya Pertemuan Penemuan-penemuan Akhir apakah seperti itu Inilah Pemikiran manusia Untuk mengotak-atik ini Bagaimana pendapatmu Mungkin nanti kita diskusikan Di Pertemuan Diskusi di Google Meet Atau di Zoom ya Oke berikutnya Yaitu teknik bayi tapung Ini sudah Sangat semarak Mungkin kamu juga pernah Dengar arti setentu Yang gak punya keturunan Kemudian menggunakan Atau mencoba acara ini Dari bayi tapung Atau Dalam bahasa Inggrisnya Mamatub Ya Mamatub Dub itu tabung Mama Ini bukan berarti dia Dia akan nanti Hamilnya di dalam tabung Tapi ini hanya Sebagai istilah ya Teknik bayi tapung Bertujuan untuk membantu Pasangan suami istri Yang sulit memperoleh keturunan Jadi ada pasangan tertentu yang Ya sepertinya normal-normal saja Tapi gak bisa memperoleh keturunan Gitu ya Pembuhan yang dilakukan Pada teknik bayi tapung Berada di luar tubuh Induk betina Dengan fertilisasi In vitro Lain biasanya Menggunakan tabung Mempertemukannya Menggunakan tabung Sehingga Istilahnya menjadi Istilah bayi tapung Mungkin nanti coba ada Saya pernah lihat film Itu kayaknya Judulnya Mamatub Oke Diawali dari Memanen Sel telur Kemudian dipertemukan Dengan sperma Bagaimana cara Ngambilnya Nanti dokter yang lebih tahu Bagaimana cara Memanen telurnya Bagaimana memanen Spermanya Sel telur kemudian Di dalam tapung itu Di luar tubuh Induk Atau di luar tubuh Ibu Itu dipertemukan Nah Dipertemukan Sehingga membentuk Embryon Itu membentuk Zygote Dan zygote Mungkin beberapa Yang ditanam Saya kayaknya Pernah ada Family itu Dicoba Ditanam Tapi belum berhasil Ya Nah seperti ini Nah setelah terbentuk Embryonya Kemudian dimasukkan Lagi ke dalam Mirip dengan Anu tadi ya Mirip dengan Cloning tadi ya Cuma kalau cloning kan Hanya Sel telur aja Ngomongnya Indinya dibuang Kalau ini Nah ini sebetulnya Normal ya Dari sel telur ibunya Dari sperma Bapaknya Kode hatinya Ini harus suami istri Loh ya Tidak boleh Orang lain Ini bahaya Nanti Nasabnya bagaimana Nanti Kita bisa diskusi Nanti ya Kemudian Ditumbuhkan Di dalam Prime Ibu lagi Ya sudah Setelah itu normal Seperti biasa Secara teoretis Semacam itu Ini teknik Bayet Apu Oke Berikutnya Kita akan bahas Bagian V Tentang produk-produk Dari bioteknologi Dan dampaknya Bagi kehidupan Ini kalau saya terangkan Di sini Kayaknya gak cukup Nanti kayaknya kita Seru kalau kita Diksikan ya Oke Beneran Bioteknologi Itu ada beberapa Macam bidang Misalnya bidang Bidang pangan Jadi artinya Pertanian ya Dan peternakan Kemudian bidang ketepteran Bidang lingkungan Kemudian dampak Penerapan bioteknologi Bagi kehidupan Ada dampak Di bidang lingkungan Sosial Ekonomi Kemudian kesehatan Kemudian dampak Etika Atau Moral Berikutnya Yaitu tentang Bioteknologi Bidang pangan Menghasilkan Banyak produk-produk Mulai dari Tempe Taujo Kecap Oncom Tape Roti Yogurt Keju Mentega Probiotik Minuman beralkohol Sayuran Fermentasi Atau asinan Nata dekoko Kemudian Protein sel tunggal Yaitu memanfaatkan Langsung hidup-langsung hidup Yang Bersel Satu Tetapi Menghasilkan protein Yang tinggi Mikro protein Nah ini Ini kayaknya Konvensional semuanya Ini ya Menghasilkan makanan Kalau perkara makanan Insya Allah Saya gak pakaian Jelaskan Apal sekali Berikutnya Yaitu Di bidang pertanian Pertanian Ini namanya Padi transgenik Misalnya Saya pernah dengar Berita itu Ada padi Padi itu kan sering Dimakan oleh Hama Kemudian disesepkan Dengan Apanya Gen tertentu Sehingga padi ini Menghasilkan Z anti-hama Sehingga padi ini Padi ini Tidak dimakan oleh Hama Tapi kabarnya Timur hari Pernah ada Semacam demo Tentang GMO Genetic Modification Organism Organism Semuanya ada demo Karena ternyata Padi yang dihasilkan Menyebabkan alergi Seperti itu Atau mungkin kamu nanti bisa cari informasi Apakah benar seperti itu Berikutnya ada bunga antilayu Bunga biasanya kan hanya berumur beberapa jam Kadang-kadang beberapa hari saja Gitu ya Supaya Antilayu Bukan pakai plastik maksudnya ya Bukan pakai bunga plastik Tapi ini disisipkan dengan gen tertentu Gen apa ya Gen hewan Atau gen apa Gen tertentu lah Yang agennya lama sekali lah Termasuk buah tomat Tahan busuk Selain itu ada namanya Fluffer flyer gitu Saya dulu pernah baca itu Jadi ada Tanaman tomat Tetapi Disisipkan gen ikan emas Selain itu Kemudian tanaman kapas Anti serangga Ini mirip-mirip dengan Yang padi transkiting tadi ya Jadi Kapas itu juga Di antaranya Kesukaannya Ada lalat apa Yang suka makan tanaman Kapas Ulat ya Ulat tertentu Nah ini Dia disisipkan gen Yang Boleh jadi mengandung Semacam insetisida gitu Sehingga Secara alami Dia akan selamat Dilemakan oleh serangga Berikutnya bidang peternakan Sapi perang dengan Beropan manusia Jadi bagaimana Manusia itu mencoba Mengotak ate Jadi Sapi perang yang mengaitkan susu Tapi disisipkan dengan gen manusia Sehingga dia Punya pikiran bahwa Ini ada Susu sapi Tetapi Mengandung Nutrisi Mirip dengan Atau mungkin sama dengan Asi Kan enak itu Nah ini disisipkan ini ya Apakah kualitas Sudah sama Nanti kita bahas Di diskusi ya Sapi perang dengan Hormon manusia Disisipkan Kemudian ada Bovin Sumatotropin Ini semacam apa ya Bovin itu Ini kayaknya semacam Hormon ya mungkin ya Hormon ya Jadi hormon Jadi membuat hormon Dengan menggunakan Rekayasa genit Mungkin kita bahas Sampai detail ya Atau mungkin kalian Lebih tahu Ini Bovin Sumatotropin Atau PST Berikutnya Bidang kedokteran Viral sekarang ya Yaitu Vaksin Mungkin kamu sudah Banyak kenal Nama-nama Vaksin ya Di zaman-zaman Pandemi ini Bidang kedokteran Kemudian Penemuan-penemuan Antibiotik Ini sudah Sangat lama ya Kemudian Vaksin tadi Kemudian Insulin Yang tadi Kita lihat Di DNA Kominan Atau Rekayasa genitika tadi Kemudian ada Jenis-jenis obat lainnya Yang mungkin saya tidak Kenal secara Pasti Itu ada Namanya Herceptin Terus yang Ini Kecil sekali ini Enggak kelihatan Pokoknya jenis Penemuan obat-obatan Yang menggunakan Jasa Dari Mikroba Antaranya Vaksin Dari Virus Guna antibiotik Ini biasanya Dari jenis Jamur-jamur Jamur-jamur Penisilin Atau mungkin Jenis bakteri Yang menghasilkan Antibiotik Oke berikutnya Di bidang lingkungan Yaitu Menangani Penjemaran lingkungan Antibual ini Ada sesuai Semuanya Sembilan Yang menggunakan Magot Atau semacam Larva Lalat Terentu Jenis magot Untuk membantu Untuk menguraikan Sampah Tapi sebetulnya Secara alami Pada saat kita Meletakkan Atau menanam Sampah-sampah Organik Atau Sampah-sampah Yang bisa diuraikan Ke tanah Kembali lagi Menjadi tanah Oke ini Di antara Seperti itu ya Atau mungkin Kamu pernah dengar Ada namanya Bakteri Pemakan plastik Ada bakteri Pemakan minyak bumi Ada Mungkin ada Tanaman-tanaman tertentu Yang bisa Seperti di Surabaya Tanami dengan tanaman Yang sangat banyak Untuk Mencegah Pencemaran Yang Di kota ini Banyak sekali Pabrik Dan Sekali Terdara Promotor Tanaman-tanaman tertentu Diklaim bisa Menyaring Atau membersihkan udara Untuk mengatasi pencemaran Akibat tumpahan minyak Di laut Ini Ada jenis Mikroba pemakan Minyak bumi Kemudian untuk Pemurnian Logang Logang Itu juga ada jenis Bakteri tertentu Apa Saya agak lupa Ada jenisnya Nanti kita diskusikan Jadi Pemurnian Logang Itu Purification Logang Apa ya Dulu saya pernah Bajar Agak lupa Tapi nanti kita cari lagi Ini Beberapa Jasanya Di bidang Apa kata itu Lingkungan Nah Sekarang kita bicara Dampak 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 bisa Pusilis Negatif ya Dampak Pusilis Mengurangi pencemaran Yang barusan kita Bahas tadi ya Secara singkat ya Akibat pemakan Pestisida Pestisida Misalnya Sekarang Digunakan Pestisida Pestisida Alami Mengurangi Pencemaran Limba Dengan Menggunakan Oh iya Ini T.O. Basilis Feroxidan Nah itu tadi Untuk Pemurnian Logam Dampak negatifnya Menimbulkan Kerusakan Pada ekosistem Jadi karena Makhluk hidup itu Di otak ada Genetiknya Maka dia memiliki Sifat-sifat yang Dia tidak miliki Sebelumnya Boleh jadi Sifat-sifat Baru yang Dia beroleh ini Belum tentu Cocok dengan Lingkungan Nah ini Yang Mirip-mirip Dengan Kalau kita Lihat Balam-balam Ujung-ujungnya Terusakan Hilangnya Plasma Nutsfa Maksudnya Apa ini Plasma Nutsfa Adalah Keseluruhan Gen yang ada Dalam Makhluk hidup Jika Jika semua Makhluk sudah Di otak Atik Semuanya Maka Plasma Nutsfa Aslinya Itu akan Hilang Karena Sudah Di otak Atik Oleh karena Itu Menurut Saya Terlalu Banyak Otak Atik Atik Bahaya Kita Melanfaatkan Yang ada Bagaimana Menurut Kalian Oke Nanti Kita Pasti Dampak Di bidang Sosial Ekonomi Ini Dampak Positif Terjadi Persaingan Untuk Mencari Tanaman Atau Hewan Varietas Baru Nanti Seolah-olah Berlomba-lomba Untuk Menghasilkan Jenis-jenis Tanaman Atau Hewan-hewan Tentu Yang Benar-benar Dibutuhkan Oleh Manusia Dampak Negatif Yang terjadi Kesenjangan Sosial Dan Ekonomi Pada Masyarakat Karena Tadi Dikatakan Bahwa Biotenologi Modern Itu Butuh Alat Yang Canggih Kemudian Biaya Yang Luar biasa Tidak Semua Bisa Senjangan Yang Sangat Jauh Di antara Masyarakat Menengah Ke atas Dan Masyarakat Menengah Ke bawah Tidak Bisa Mengikuti Cara-Cara Yang Modern Modern Itu Nanti Yang Dikatakan Modern Oke Berikutnya Dampak Terhadap Kesehatan Dampak Positifnya Adanya Penemuan Produk-produk Obat Hormon Dari Hasil Kayasa Tapi Jangan Lupa Kayaknya Perkembangan Penyakit Juga Nanti Ditemukan Obat Ini Penyakit Ini Obat Ini Seolah Berlomba Lomba Begitu Nah Menengah Ini Mengakibatkan Timbulnya Alergi Karena Sudah Dirit Ayasa Seperti Saya Sampaikan Tadi Itu Kadang-kadang Oleh Tubuh Semuanya Nanti Bakal Dinamati Oleh Manusia Mulai Dari Kapas Di Transkin Mungkin Tadi Ada Tomat Disisipi Dengan Gen-gen Ikan Emas Dan Lain-lain Mengakibatkan Timbulnya Alergi Yang Bebetar Dengan Alergi Biasanya Mengakibatkan Seseorang Menjadi Resisten Tetap Jenis Antibiot Tentu Resisten Tahan Atau Kebal Biasanya Kalau Hanya Dikasih Obat Tertentu Sudah Sembuh Tapi Karena Sudah Buah Sekali Rekayasa Di bidang Bioteknologi Ini Maka Akhirnya Manusia Menjadi Kebal Terhadap Antibiotik Tertentu Karena Popo Antibiotik Seketikit Antibiotik Lama-lama Berikutnya Dampak Etika Moral Ini Jadi Nanti Pembahasan Seru Jadi Penerapan Teknologi Cloning Yang Dikhawatirkan Akan Diterapkan Pada Manusia Bagaimana Saya dulu Masih ada Bukunya Buku Genetika Jangan Heran Juga Satu Ketika Dari Lab Dari Lab Ada Ada Manusia Kepala Apa Yang Penyisipan Gen-gen Pada Manusia Sehingga Manusia Menjadi Monster Monster Sebagaimana Di film Film Misalnya Film Godzilla Kalau Film Film Fiksinya Semacam Jadi Jadi Kalau Diterapkan Sungguhan Masyarakat Manusia Disisi Dengan Gen-gen Binatang Huas Apa Jadinya Karena Itu Khawatirnya Melanggar Etika Moral Dan Melanggar Aturan Agama Seperti Apa Oke Nanti Kita Bahas Di Diskusi Seru Oke Terima kasih Itu tadi Beberapa Pembahasan Tentang Pengertian Dari Biodeonologi Kemudian Macam-macam Biodeonologi Dan Jenis-jenis Apa saja Terakhir Kita bahas Tadi Dantang Dampaknya Sangat singkat Sekali Pasti Kamu Belum puas Nanti Kita Bertemu Langsung Di Diskusi Seru Mudah-mudahan Kalian Bisa Bersing-bersing Apa yang Sampai Bener Enggak Atau Mungkin tadi Ada Beberapa Bagian Yang Aku Belum Tahu Jadi Zaman Sekarang Ini Memang Kalah Gurunya Selalu Kalah Kalau Zaman Dahulu Guru Pinter Sekarang Banyak Informasi Yang Boleh Jadi Kamu Tahu Lebih Dahulu Sementara Saya Belum Tahu Terima kasih Saran Kritik Saya Terima Atau Nanti Di Diskusi Mari Kita Panjang Lebar Kita Diskusi Tentang Diat Dantologi Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh